Al-Fatihah 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 ibu-ibu di zaman setelah pandemi ini ibu-ibu duduk di rumah pagi hari misalnya pukul 6 ikut kajian misalnya via zoom maka itu sudah dihitung sebagai jalan untuk menempuh ilmu jadi ini perlu diperhatikan yang namanya jalan untuk menempuh ilmu itu bukan hanya berjalan menuju majis ilmu tapi lebih dari itu ada makna secara ma'nawi yaitu dengan mempelajarinya jadi ibu duduk seperti tadi pagi misalnya ada kajian tadabur al-quran ya surah an-najm misalnya nah maka ketika ibu-ibu duduk mendengarkan telinganya menyimak dengan baik hatinya dikosongkan benar-benar ingin menerima apa yang telah Allah sampaikan di dalam firman-firmannya maka ibu sedang menuju jalan menuntut ilmu walaupun kakinya tidak berjalan keluar rumah ke sebuah majlis ilmu ya insya Allah bisa dipahami ibu-ibu ya kemudian yang ketiga kata ibn rojab termasuk di dalamnya juga adalah mudhakarah mengulang-ulang memuroja'ah ini termasuk dalam jalan menuntut ilmu ibu punya hafalan hafalannya tambah sedikit surah misalnya ibu ulang-ulang pelajari terus maka itu adalah sebuah jalan ibu untuk menempuh sebuah ilmu atau misalnya habis ini nih ibu kan sudah selesai nih hajian nanti sore atau sebelum tidur catatan ibu-ibu yang telah ibu-ibu dapatkan dalam catatan hadis arba'in dawawi setelah hajian ini nanti malam atau nanti sore dibuka kembali mudhakarah diulang lagi subhanallah agar lebih masuk lagi ke dalam hati kita nah ketika ibu memuroja'ah membuka catatan kembali apa yang telah dicatatnya subhanallah maka itu dihitung sebagai jalan menempuh ilmu dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ternyata ketika kita mengulang sebuah ilmu akan Allah berikan faidah yang baru bisa jadi ketika kita sedang duduk di majlis ilmu ilmu tersebut belum Allah pahamkan kepada kita ya kayaknya waktu tadi duduk di majlis ilmu gak mudeng-mudeng apa itu faroid apa itu ini ya subhanallah dan Allah berikan kepahaman kepada kita setelah kita berusaha mengulangnya kembali subhanallah jadi ini jangan sampai teman-teman memuroja'ah ilmu mengulang ilmu itu kita tinggalkan kita juga sebagai orang tua kadang meminta kepada anak-anak kita di malam hari untuk belajar kembali begitu ya di sore hari untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran pelajaran yang mereka dapatkan di sekolahnya masing-masing maka ketika kita memerintahkan kepada anak kita untuk mempelajari kembali apa yang telah didapatkan di sekolahnya kita pun harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita ya kita ulangi kembali kita katakan kepada anak-anak kita anak-anak ibu juga sama punya pelajaran kayak kamu kalau kamu di sekolah mengulang pelajaran yang kamu dapat di sekolah ibu mengulang pelajaran yang ibu dapat tadi kajian pagi hari ya subhanallah sehingga bu ketahui lah ketika kita berusaha untuk menjadikan rumah kita rumah yang penghuninya orang-orang yang mencintai ilmu maka Allah akan berikan kebarakahan dalam rumah tersebut subhanallah dimulai dari siapa dari kita sebagai orang tuanya ya baik dan perlu diketahui orang-orang besar ulama-ulama besar itu terkadang Allah telah jadikan mereka dari keluarga para penuntut ilmu walaupun tidak semuanya ada juga ulama yang nanti insya Allah saya kisahkan diantaranya adalah kisah Atta bin Abi Rabah yang mana beliau itu berasal dari budak artinya orang tuanya juga belum mencintai ilmu tapi Allah jadikan sebagai seorang ulama ya baik kemudian termasuk di dalamnya teman-teman wa mutala'ah mutala'ah itu meneliti ketika ada orang meneliti sebuah ilmu agama misalnya maka ia pun sudah dicatat sebagai orang yang ingin menempuh jalan menuntut ilmu ya atau misalnya katanya Ibn Raja kita batu kita batu tuh menulis ulang nah ini nih yang biasa kita para pelajar waktu kami di timur tengah itu bu kan dulu belum ada yang namanya rekaman kayak gini ya dulu tuh hp kita tuh jadul paling kita ngerekam dulu pake apa ya pake recorder yang tip kecil tuh loh dan itu pun itu kan terbatas masih ingat ibu-ibu mungkin yang jaman jadul tip merk Iowa apa ya itu terus kita rekam record terus gitu ya mesti ingat jadi rekaman jaman dulu kan gak se keren hari ini gitu loh nah dulu kita itu kebiasaan kami para penonton ilmu dulu di yaman bu kita tuh punya buku dua buku oret-oretan bahasa kita karena sheikh atau sheikhonya tuh ngomongnya cepet banget nah kita lak nulis mau pake hot yang apa yang rapi gak kekejar hilang paida dari kita ya akhirnya kita nulis pake tulisan yang yang baca hanya kita yang ngerti jadi tulisan cepet nanti malam atau sore baru kita salin lagi nah yang salinan itu yang rapi itu boleh nanti kita pinjamkan kepada kawan-kawan yang masih kurang dalam faidahnya jadi ini diantara cara ibu-ibu orang-orang dulu itu mengulang pelajaran dan subhanallah cara ini ternyata lebih nyentol ya dan kita tidak kehilangan faidah menulis dulu cepet baru nanti kita tulis kembali dengan rapi ya masya Allah ibu-ibu begitu gak kalau zaman sekarang ada bumi ya masya Allah semoga Allah memberikan waktu yang berakah untuk beliau ya jadi berusaha beliau rekam beliau tulis kembali masya Allah baik kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah itu adalah jalan secara ma'anawi mencatatnya kembali meneliti kembali memurajaah kembali termasuk di dalamnya berdiskusi ya berdiskusi watafahumlah juga termasuk di antara jalan secara ma'anawi dalam menempuh sebuah ilmu Allahu Akbar maka barang siapa ini ibu yang dia menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu dan kita tahu tadi artinya apa ya imma misalnya ibu datang nih sekarang ke majelis ilmu ini berarti secara apa hakiki atau ma'anawi hakiki atau ibu mungkin di rumah mendengarkan zoom memurajaah kembali berdiskusi itu namanya apa tadi jalan secara ma'anawi maka Allah akan berikan kepada ibu-ibu semuanya sahalallahu lahu bihi tarikon ilal jannah atau dalam riwayat lain sahalallahu lahu bihi tarikon min puruqil jannah jadi ada ada riwayat lain artinya apa maka Allah akan mudahkan bagi kita yang menempuh jalan menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah jalannya menuju syurga maka kata para ulama ibu-ibu jalan ringkas menuju syurganya Allah itu sebenarnya menuntut ilmu jalan pintas menuju syurganya Allah itu dengan datang ke majelis ilmu subhanallah dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim para sahabat mereka dulu orang-orang yang gemar datang ke majlisnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang gemar kalau lagi kumpul bareng mereka itu diskusinya diskusi ilmu ya mereka gemar kalau sedang berkunjung ke sesama para sahabat yang akan mereka tanya dan mereka diskusikan adalah ilmu hadis maksudnya kalau dulu zaman dulu mereka berkunjung ke rumah saudaranya untuk apa? mencari sebuah hadis berarti masih berkaitan dengan ilmu jadi ilmu adalah satu salah satu diantara yang paling mereka cintai subhanallah nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah bagaimana caranya Allah memudahkan bagi para penuntut ilmu bisa memasuki syurganya Allah para ulama menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang ada beberapa kemungkinan satu kemungkinan yang pertama yang dimaksud dengan dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama barang siapa kata Ibn Rajab yang dia mencari ilmu dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maksudnya mencari ilmunya itu bukan untuk dunia karena kadang subhanallah ada orang-orang yang dia mencari ilmu tapi untuk niat mencari dunia ada juga yang dia mencari ilmu untuk sebuah ijazah saja misalnya ada juga yang dia mencari ilmu ternyata untuk berjual beli misalnya misal dan masih banyak lagi orang-orang yang mengharapkan dunia nah kalau ada orang yang dia menuntut ilmu dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala maka subhanallah ilmu tersebut akan menuntunnya ke jalan hidayah ke jalan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah jadi di antara jalan ibu-ibu untuk mencari hidayahnya Allah mencari petunjuknya Allah adalah sering-sering datang ke majlis ilmu sering-sering duduk di majlis ilmu karena yang namanya hidayah itu dicari diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sebagai hamba Allah yang memiliki man haj akidah kita ahlu sunnah wal jamaah maka kita bukan hanya berdoa ya kan bu berarti harus berusaha ikhtiar nah ikhtiarnya bagaimana dengan datang ke majlis ilmu Allah kasih hidayah Allah kasih petunjuk subhanallah Allahu akbar jadi yang namanya hidayah itu bukan hanya ditunggu tapi dicari dicari ya subhanallah ada banyak ibu-ibu yang melakukan sebuah perjalanan mencari hidayah mencari ilmu diantaranya adalah Salman Al-Farisi ya kalau ibu-ibu tahu bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi ya kan maka beliau benar-benar mencari hidayah itu dari perjalanan yang begitu jauh ya kalau ibu-ibu tahu bagaimana jalannya Nabi Ibrahim mencari petunjuk Allah maka jalannya juga jauh perjalanannya panjang begitulah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau ia ingin mencari sebuah hidayah ingin mencari sebuah petunjuk maka ia pun harus berjalan ya maka ia pun harus melalui prosesnya maka ia pun harus duduk di majlis ilmu karena subhanallah ya akhwat di dalam majlis ilmu itu nanti kita akan mengetahui disitu Allah turunkan malaikat untuk menjadikan para penuntut ilmu ini didoakan oleh para malaikat ya nanti kita akan tahu baik kemungkinan yang kedua kata para ulama maksudnya Allah memudahkan jalan menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bagi para penuntut ilmu yang mengharapkan wajah Allah maksudnya adalah seorang penuntut ilmu tersebut bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan mengamalkannya dan ketika dia mengamalkan ilmu tersebut maka disitulah ia dimudahkan jalannya menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala karena iman itu tidak cukup hanya dengan berkata dan meyakini dalam hati tapi iman juga harus kita buktikan dengan sebuah aman salih contoh misalnya ada orang yang dia belum tahu sebuah hukum misalnya kemudian ia datang ke majis ilmu dan mendapatkan sebuah pencerahan bahwa oh ternyata tidak boleh bersalaman misalnya dengan sepupu misal karena bukan mahrum berarti dia dapat potunjuk tidak itu dari Allah dapat ya kan kemudian dia pulang ke rumah pulang ke rumah biasanya salaman sama yang bukan mahrum ketawa tiwi misalnya terus dia dapat ilmu diamalkan oh berarti saya sekarang sudah tahu mana mahrum saya mana bukan kalau mahrum saya saya salaman saya sama bapak mertua salaman saya sama suami salaman saya sama kakek salaman berarti kalau yang bukan mahrum saya tidak salaman ketika ia melakukan demikian ibu-ibu mengamalkan apa yang telah ia ketahui dari sebuah ilmu maka sesungguhnya ia telah mendapatkan pahala di sisi Allah dan Allah telah mudahkan baginya untuk menuju syurganya Allah subhanahu ta'ala bisa dipahami jadi jadi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu akan berbeda dalam mengamalkan sebuah amalan itu kaidah ya perhatikan baik-baik orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu akan berbeda dalam menanggapi suatu masalah akan berbeda dalam mengamalkan sebuah amalan baik kemudian ibu-ibu yang perlu kita ketahui juga, subhanallah bahwa ilmu itu menjaga orang yang memiliki ilmu, misal contoh, ada seorang menantu dia tahu nih, ilmunya kalau dia harus berbakti kepada mertuanya, ada ilmu gak? kenapa dia harus berbakti kepada mertuanya? karena ia pernah dapat dari seorang ustad, misalnya duduk di majis ilmu, bahwa yang namanya birrul waliday lain, berbakti kepada kedua orang tua, itu termasuk juga berbakti kepada kedua orang tua suaminya dil ya, sudah tahu berarti dia ilmunya ya maka ia pun pulang ke rumah ia pun menyayangi mertuanya kenapa? karena ia tahu, ketika ia menyayangi mertua, artinya ia sedang mengajak suaminya untuk berbakti kepada ibunya, beda dengan orang yang tidak berilmu, wanita-wanita yang tidak berilmu yang tidak tahu akan birrul walidayin berbakti kepada kedua orang tua ia akan memposisikan dirinya sebagai saingan mertuanya bisa dipahami ibu? siapa yang menjadikan menantu ini menjadi menantu yang salih atau salihah? kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya Allah menjadikan menantu ini salih dan salihah? Allah berikan petunjuk dari mana Allah berikan petunjuk kepada dia? ketika ia menuntut ilmu bisa dipahami ya bu? jadi subhanallah ketika kita berilmu itu kita akan mengubah mindset kita dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik dari yang awalnya menjadikan mertua itu saingan kemudian menjadikan kita itu berbakti kepada mereka berbakti kepada kedua orang tua suami kita sama dengan anak-anak anak-anak nih yang dia tahu ilmunya Allah beritahu bahwa menghormati orang tua berbakti kepada kedua orang tua itu jalan menuju syurganya Allah anak-anak yang demikian ia akan berbakti kepada kedua orang tuanya tapi anak-anak yang dia tidak berilmu anak-anak yang dia dia tahu kalau sesungguhnya ketika berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju ridonya Allah ia akan berbuat semana-mana kepada orang tuanya ia akan bentak-bentak orang tuanya ia tidak memperdulikan orang tuanya kenapa? karena dia tidak berilmu ya jadi berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu ini contoh ya bu baik kemudian disini ada juga yang mengatakan yang ketiga poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan bahwa subhanallah ketika kita menuntut ilmu itu ternyata diantara jalan dimudahkannya Allah berikan kepada kita ilmu yang berikutnya misal contoh ibu-ibu sudah niat ya Allah saya kemarin belum mau menuntut ilmu saya sekarang sudah niat wahai rumpu mau menuntut ilmu mau belajar tafsir misal ibu duduk belajar tafsir Al-Quran maka ketika ibu duduk belajar tafsir Al-Quran kemudian Allah berikan lagi kepada ibu kesempatan untuk duduk di majlis ilmu lain mempelajari dengan ilmu atau disiplin ilmu yang berbeda dan disiplin ilmu itulah diantara faktor yang akan mengantarkan kita ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bu pernah gak sih kita berpikir ya Allah dulu tuh saya gak tahu yang namanya sholat yang benar aja seperti apa itu gak tahu terus Allah kasih nih kita ilmu bagaimana cara wuduknya Rasulullah bagaimana cara sholatnya Rasulullah kita seneng gak ibu-ibu seneng gak Alhamdulillah bersyukur kan Alhamdulillah Wahai Rabbu saya tuh pengen dari dulu diantara cita-citaku agar amalanku diterima di sisi Allah dan diantara amalan syarat diterima di sisi Allah adalah mengikuti jejak Rasulullah dan Alhamdulillah kau telah memberikan kepadaku ilmu bagaimana cara wuduk yang benar bagaimana cara sholat yang benar kemudian Allah berikan tambahan disiplin ilmu kepada ibu-ibu bagaimana cara puasanya Rasulullah seperti itu terus terus jadi orang yang dia menuntut ilmu menjadikan dirinya mengelazimkan dirinya mengharuskan dirinya untuk prioritas ke dalam ilmu Allah akan tambahkan ilmu lagi dan itu bisa menghantarkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bu orang yang tidak terbiasa menuntut ilmu orang yang tidak terbiasa belum terbiasa bukan tidak terbiasa belum terbiasa menuntut ilmu itu untuk awal mula menuntut ilmu itu berat berat iya gak sih bu saya mau tanya iya gak biasanya apa pergi kemana biasanya ibu-ibu ini biasanya duduk bersama kawan-kawannya misalnya ya di mal atau dimana lah tiba-tiba suruh duduk di masjid tiba-tiba suruh mendengarkan itu pertama awalnya berat tapi subhanallah kalau sudah dijalani lama-kelamaan akan menjadi candu tau candu gak akan pengen lagi pengen lagi dan pengen lagi dan orang yang sudah merasakan lezatnya menuntut ilmu saya lupa syairnya tapi ada yang mengatakan begini syairnya laula bahasa arab kalau lah orang itu tahu apa yang saya rasakan dari lezatnya menuntut ilmu maka ia pun akan meminta kepadaku perasaan tersebut walaupun harus dicambuk jadi maksudnya orang-orang yang pengen merasakan lezatnya menuntut ilmu itu pengen bagaimana sih lezatnya menuntut ilmu dan bagi ibu-ibu yang sudah merasakan lezatnya menuntut ilmu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian diantara kemungkinan yang keempat poin yang keempat maksudnya apa sih dimudahkan jalan yang menuju syurganya Allah kata ibn rajab rahimah Allah ta'ala kata beliau dimudahkan jalan nyata menuju syurganya Allah pada hari kiamat subhanallah orang-orang penuntut ilmu ini pada hari kiamat dan kita tahu yang namanya hari kiamat itu hari dimana dibangkitkan dari generasi awal nabi adam umatnya nabi adam sampai kepada umatnya nabi Muhammad maka dibangkitkan semuanya dan Allah akan memanggil para penuntut ilmu yang dulu di dunianya hobi mencari ilmu dimudahkan jalannya menuju syurganya Allah maksudnya dimudahkan melewati sirat ibu tahu sirat apa itu sirat mahuwa sirat apa itu sirat sirat itu jasr yumaddufauqo jahannam jembatan yang Allah buat di atas neraka jahannam subhanallah Allahumma ya rabbana salimna salimna ya Allah selamatkanlah kami dari menuju sirat tersebut karena orang bu kalau dia sukses melewati sirat ini maka ia bisa memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dan Ibn Rajab mengatakan orang-orang yang menuntut ilmu di dunia ini di antara maknanya adalah besok di akhirat di hari kiamat ia akan dimudahkan untuk melewati sirat ini Allah yang memudahkan dan kita tahu teman-teman orang yang melewati sirat itu bermacam-macam ada yang melewati sirat itu kalam hil basar kayak kedipan mata Allahumma ja'alna minhum ya Allah semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka ya ada juga yang seperti riih riih itu amin ada juga na'udzubillah summa na'udzubillah yang merangkak-rangkak ya baru satu jengkak jatuh naik lagi baruh ya Rabbana ya jadi bermacam-macam dan kalau kita ingin dimudahkan jalan kita menuju siratnya Allah kata Ibn Rajab maka diantaranya adalah di dunia kita sibukkan kita dengan menuntut ilmu baik beliau mengatakan disini baik subhanallah baik itu diantara poin-poin yang mesti kita perhatikan masya Allah dan kita tahu teman-teman bahwa semua jalan yang kita tempuh untuk menutup ilmu sejatinya adalah jalan dimudahkan kita diantarkan oleh Allah ke dalam syurganya masya Allah dan subhanallah teman-teman kalau kita renungkan orang diwafatkan oleh Allah itu sesuai dengan kebiasaan kalau kita kebiasaannya mencari ilmu mengamalkan ilmu mudah-mudahan Allah akan mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu kalau kita kebiasaannya ngunjingin orang ngomongin orang gosipin orang ghibah namimah maka yang paling kita takutkan adalah Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita sedang ngomongin orang gosipin orang jadi saya berpesan kepada diri saya terlebih dahulu ibu-ibu semuanya mari kita gunakan waktu yang sedikit ini kita di dunia itu cuma sebentar kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat mari kita sibukkan diri kita dengan ilmu karena ini adalah jalan keselamatan barang siapa yang ia menyebukkan dirinya di dalam kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah maka Allah akan berikan ia ketaatan-ketaatan selanjutnya di parang ulama itu mengatakan kalau kita itu waktu kita dari pagi hari itu sudah kita manage ya Allah saya bangun tidur baca doa saya bangun tidur begini saya bangun tidur misalnya masuk kamar mandi baca doa kemudian saya bangun tidur baca Quran nanti amal-amal sholih yang lainnya itu menarik jadi barang siapa yang dia melakukan amal sholih maka sejatinya dia sedang mengundang amal-amal sholih lainnya untuk mendekat siapa yang dia gunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah untuk melakukan sebuah dosa maka sesungguhnya dia sedang mengundang dosa-dosa yang lainnya untuk mendekat apa yang mesti kita lakukan kalau kita melakukan sebuah dosa melakukan sebuah maksiat dari waktu kita cepat-cepat putus mata rantai itu dengan beristighfar ya subhanallah karena ini teman-teman pernah gak sih kita itu merasa ya Allah kenapa kok hari ini saya banyak banget dosanya gitu ya kenapa hari ini kok banyak maksiat berarti itu belum diputus mata rantainya belum minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala cepat-cepat beristighfar kalau kita hari ini dimudahkan untuk beramal salih maka cepat-cepat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ya Rabb alhamdulillah alhamdulillah karena amal salih itu akan mengundang teman-teman yang lainnya baik kemudian disini teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda ya masih di hadis yang ke-36 barang siapa dari sebuah kaum dari sekelompok orang kaum itu maksudnya adalah sekelompok orang ya rombongan orang-orang yang mana dia duduk di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala seperti kita sekarang duduk di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala kita membaca Al-Quran atau membaca apa-apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim mempelajarinya mempelajari tafsirnya termasuk di dalamnya mempelajari hadisnya karena hadis ini teman-teman adalah penjelasan dari Al-Quranul Karim contoh misalnya di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa aqimus salah dirikanlah salat dari mana kita tahu penjelasan dirikanlah salat apakah ada di dalam Al-Quran cara-caranya ada enggak dalam Al-Quran rukunya harus seperti ini sujudnya harus begini bacaannya begini takbiratul ikhramnya begini itu ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis dalam hadis maka para ulama menyatakan termasuk di dalamnya adalah ketika seseorang datang ke rumahnya Allah mempelajari hadis-hadis mempelajar mempelajarinya maka subhanallah apa yang akan Allah beri saya lihat di kitabnya Ibn Rajab disini dijelaskan kata beliau dulu para sahabat Ridwanullah itu ibu-ibu kalau mau belajar ilmu maka mereka mendatangi masjidnya Nabi yaitu masjid Nabawi dan mereka duduk melingkar kemudian mereka membaca masjid Nabawi membaca Al-Quran Al-Karim mempelajarinya membaca hadis-hadis sahih dan mereka akan mendapatkan sebuah ni'mat dari Allah termasuk orang-orang yang saat ini datang di rumah-rumahnya Allah apa yang akan Allah berikan Allah akan berikan ketenangan jiwa bu ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli dengan anak-anak yang banyak kalau anak-anaknya banyak tapi gak solih-solih malah jadi rut ya gak dan ketenangan jiwa itu tidak bisa didapat oleh suami yang ganteng misalnya kita punya suami ganteng nih maka belum tentu kita tenang jiwanya bisa jadi suaminya ganteng malah jadi rebutan wanita-wanita lain gimana mau tenang coba dan ketenangan jiwa ini tidak bisa didapatkan ketika kita punya rumah megrong-megrong apa tuh megrong-megrong megah gitu ya kenapa? karena banyak orang punya rumah megrong-megrong punya rumah besar tapi ternyata tidak mendapatkan ketenangan jiwa malah yang didapatkan sumpek hatinya malah yang didapatkan kebosanan di dalam rumahnya itu banyak ya iya gak bu? kalau patokan ketenangan itu kebahagiaan itu adalah sebuah harta bu maka saya yakin gak ada orang bunuh diri ya orang bunuh diri padahal dia punya harta yang mewah punya harta yang banyak punya mobil banyak punya rumah banyak gak ada apa penyebab orang bunuh diri kira-kira? karena dia gak memperoleh ketenangan jiwa gak memperoleh kebahagiaan dia depresi orang depresi itu kenapa? karena dia gak dapat kebahagiaan maka subhanallah diantar jalan ibu-ibu ternyata obat untuk mendapatkan ketenangan jiwa untuk mendapatkan kebahagiaan hidup adalah datang ke masjid mempelajari ilmu membaca Al-Quran dan Allah jamin Allah akan berikan ketenangan untuknya subhanallah Allahu Akbar jadi gampang obat gak usah datang ke psikiater untuk menenangkan jiwa datang aja ke masjid mendengarkan ilmu Allah kasih ketenangan jiwa subhanallah Allahu Akbar ya masya Allah kemudian apakah cukup dengan Allah datangkan ketenangan jiwa masya Allah maka ternyata bukan hanya ketenangan jiwa yang ia dapatkan dan Allah pun akan mendatangkan rahmat untuknya subhanallah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala jadi kasih sayang Allah mengelilingi mereka mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu subhanallah Allahu Akbar kita itu butuh rahmatnya Allah setiap hari kita itu butuh rahmatnya Allah ketika kita akan memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita masuk surganya Allah itu bukan hanya dengan amal salih kita tapi juga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita membutuhkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat kemudian ada juga bonus yang selanjutnya wa haffat humul malaika apa itu haffat humul malaika malaikat mengelilingi kita baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah sekarang kita mata kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib iya gak? coba saya mau kasih adi ya ibu-ibu disini yang bisa melihat malaikat ada di samping ibu-ibu ada gak? ada acungan tangan gak ada ya yang ada kalau malaikat itu bu sekarang dilihatkan kita semuanya lari kenapa? karena bentuknya malaikat itu bersayap malaikat jibril aja punya 600 sayap kira-kira malaikat jibril punya 600 sayap gedean mana sama masjid ini? wallahu ta'ala ya kan? gedenya luar biasa dan subhanallah merinding saya bu kalau kita lagi kayak gini nih ada banyak malaikat tapi kita gak bisa liatnya dan ini hikmahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita harus percaya kalau kita sedang menuntut ilmu di masjidnya Allah kemudian membaca Al-Quran mempelajarinya baik itu hadisnya baik itu ilmunya subhanallah apapun ilmu Allah maka kita dikelilingi oleh para malaikat dan sekarang malaikat ada malaikat mendengar ya subhanallah tapi hikmahnya kita tidak bisa melihat kalau malaikat bisa dilihat oleh kita semuanya bubar wassalamualaikum ya karena pada takut ya subhanallah dan tahu kita bahwa malaikat itu bersayap dari hadis Nabi kita Muhammad s.a.w. subhanallah saya baca ini ada hadis disini bagus di kitab saya bacakan sebentar jadi dulu para sahabat itu teman-teman ada ketika sedang mempelajari kitab Allah mereka melihat sesuatu ada di atas maka kemudian mereka besoknya diceritakan kepada Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah memberitahu kepada mereka diturunkan wahyu kepada Rasulullah s.a.w. bahwa sesuatu yang menaungi mereka itu adalah malaikat ya insyaallah jadi terkadang Allah s.w.t menampakkan wujud malaikat tidak wujud aslinya kita pernah belajar di hadis yang kedua bagaimana Allah jadikan malaikat seperti manusia ya kan Allah tidak menampakkan wujud aslinya dan malaikat pun subhanallah bisa berubah macam-macam saya masih ingat ibu-ibu dulu saya pun sampai detik ini saya gak tahu itu siapa orang jadi kalau kata suami saya bersandaan kepada saya mungkin itu malaikat kali istriku jadi dulu tahun 2008 itu waktu itu posisi putri kami yang pertama masih 2 tahun digendong oleh suami saya di atas bundak waktu di Masjidil Haram terus saya lihat Kaabah begitu penuh dengan orang Kaabah banyak orang terus saya dari atas Masjidil Haram saya bilang ini suamiku ini kita yakin nih mau turun ke situ ke Kaabah itu banyak banget orang dan zaman dulu tuh belum ada 2008 masih perbaikan atas itu bu jadi belum seperti sekarang bagus gitu ya lantai 2 terus kata suami saya yuk bismillah kita minta tolong sama Allah karena saya sudah diberikan motivasi itu ya sudah saya akhirnya turun bareng turun posisi anak kami tuh digendong oleh suami terus pas turun bu kami subhanallah gak tau Allah ta'ala alam itu siapa kami diperintahkan oleh orang besar tinggi dia bilang ke saya sama suami kamu masuk sini masuk terus toaf kita tuh saya sama suami sama anak saya bertiga itu bu ada di gini loh saking besarnya kita tuh berada di tengahnya orang itu paham gak maksudnya jadi kita tuh kecil kali ya kan kita orang Indonesia kecil-kecil dia begini kan biar kita tuh gak gak kenal sama orang terus sampai tujuh terus kita mau keluar ke arah makom Ibrahim itu orang itu hilang maksudnya hilang tuh maksudnya tergilas dengan orang-orang banyak saya mau bilang jazakallah ya suami juga mau bilang sudah gak ada orangnya terus saya bilang babi tadi siapa kata suami saya sampai bercanda malaikat kali katanya gitu ya Allah ta'ala alam jadi terkadang subhanallah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang teman-teman dan kita tidak tahu siapa mereka ya atau mungkin orang tapi subhanallah pas tepat sedang kita sedang membutuhkan pertolongan dari Allah Allah kirimkan orang itu ya masya Allah jadi kita percaya bahwa malaikat itu ada dan kita tidak tahu bentuknya seperti apa yang jelas kadang Allah menunjukkan kepada manusia bukan wujud asli malaikat yang Allah tunjukkan wujud asli malaikat kepada Rasulullah s.a.w apa yang terjadi teman-teman ketika Rasulullah s.a.w mengetahui bagaimana wujud malaikat yang sesungguhnya Rasulullah bahasa Jawa ini greges tau greges gak keluar keringat dingin saking takutnya Rasulullah saya gak bisa bayangin kalau malaikat wujud aslinya ditunjukkan ke Bu Uswatun entah apa yang terjadi ya Bu Uswatun ya Rasulullah aja sampai seperti itu keadaannya subhanallah baik nah teman-teman sehingga kita harus percaya bahwa malaikat ada dan ini merupakan keyakinan kita rukun iman kita yang keberapa beriman kepada malaikat ya ibu-ibu rukun iman itu ada berapa coba nah rukun iman kepada malaikat yang keberapa berapa dua ya boleh deh mau ibu dua boleh tiga juga boleh yang jelas kita tahu bahwa rukun iman itu diantaranya adalah rukun beriman kepada malaikat berarti malaikat itu tau malaikat itu terbuat dari cahaya dia senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibu kalau mau jumpa sama malaikat berdoa sama Allah ya Rab saya pengen bertemu malaikat tapi nanti di akhirat jangan sekarang ya kalau sekarang takut mata kita gak kuat ya nanti ya Rab di akhirat di akhirat nanti semoga Allah subhanahu wa ta'ala nas'alullahal adhim rabbal arshil adhim kita memohon kepada Allah ya dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak besok di akhirat bisa berjumpa dengan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin terutama malaikat penjaga surga ya dan jangan ketemu sama malaikat penjaga neraka karena malaikat penjaga neraka itu gak boleh tersenyum memang sudah disetting seperti itu ya ibu-ibu pengennya berjumpa dengan malaikat penjaga surga amin Allahumma amin baik kemudian disini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah bukan hanya ya malaikat mengelilingi para tolabul ilm tapi juga subhanallah Allahu akbar ini yang paling kita inginkan wa dhakarahumullahu fiman indah subhanallah Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum Allah menyebut-nyebut membanggakan para tolabul ilmi ini di hadapan para malaikat yang ada di sisinya subhanallah bu mencari popularitas di hadapan manusia itu tidak ada untungnya kita akan dilupakan oleh mereka ketika kita sudah meninggal dunia entah itu satu bulan entah itu dua bulan entah itu bertahun-tah mesti akan lupa dengan kita kalau yang kita cari popularitas keterkenalan di sisi manusia tapi kalau yang kita cari adalah popularitas di hadapan Allah subhanallah maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita bukan hanya di hadapan seluruh manusia tapi Allah pun akan menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat ya Allah akan mengatakan saya bangga dengan Fulan bin Fulan saya bangga dengan Fulana bin Fulan yang ia rajin menuntut ilmu mempelajari kitabku yang ia rajin untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis saya bangga dengan Fulana bin Fulan Allah yang berkata Allah yang berkata dan Allah akan sebarkan kepada para malaikat bahkan kalau Allah sudah ridha kepada seorang hamba kita gak usah nyari perhatian orang lain Allah akan ketukan jiwa seseorang untuk mencintainya yakin itu jadi begini rumusnya begini orang kalau yang ia kejar ridha Allah ya maka Allah akan umumkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi bahwa ia ridha dengan Fulana bin Fulan dan Allah akan hujamkan di hati hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini untuk mencintai Fulan kira-kira keren orang seperti itu keren tapi kalau kita mencari popularitas di hadapan manusia saja piye calane bin terkenal di hadapan manusia yang ada Allah murka Allah gak suka sama kita yang ada kita dapat betul terkenal di hadapan manusia tapi kita sudah tidak dapat lagi mendapatkan apa-apa di akhirat nanti dan ini tugas kita bersama teman-teman tugas kita bersama karena terkadang syaitonir rojim itu mereka pintar untuk menggoda anak Bani Adam dan subhanallah yang namanya popularitas adalah sesuatu yang sangat ditakutkan oleh para ulema mereka itu takut kalau sampai terjatuh ke dalam ketenaran ke popularitasan dan orang-orang yang sudah mengerti ilmu ini mereka kadang menyamar dirinya biar gak diketahui kalau orang banyak kadang mereka menutup-nutup dirinya ya subhanallah bu yang namanya terkenal itu gak enak yakin gak enak coba tanya aja ibu ke artis-artis artis yang sudah terkenal itu kalau jalan kemana kadangkan mereka pakai topi untuk mengabui dirinya ya kan biar orang lain gak tahu kenapa? karena kalau tahu sampai si artis itu datang ke sebuah tempat yang ada apa? dikerumuni oleh ibu-ibu diajak selfie enak gak tuh hidupnya? gak enak sama sekali gak enak ya maka jangan pernah ada di benak hati kita mencari sebuah keterkenalan lah ketenaran ya jangan cari itu demi Allah yang kita cari hanyalah ketenaran dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena ini yang akan memberikan keuntungan kepada kepada kita subhanallah kemudian subhanallah dan terakhir adalah siapa yang amalnya membuatnya lambat maksudnya lelet dalam beramal gak cepat-cepat dalam beramal ya subhanallah maka nasabnya juga tidak akan bisa mempercepatnya maksudnya adalah teman-teman orang yang dia kalau beramal tuh mikir-mikir seribu kali maka di akhirat tuh disebutkan oleh para ulama dia akan mendapatkan sesuatu yang hanya dia usahakan tidak Allah angkat derajatnya patokannya begini kaedahnya barang siapa yang dia berfasta bikul khairat dalam beramal jadi gak mikir-mikir deh oh iya kalau ada sesuatu yang terbetik nih bu ini saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya kadang begini kalau ada sesuatu ibu niat ada niat nih dalam hati ya Allah saya sekarang mau baca Quran ya baca jangan dinanti-nanti saya sekarang mau buka buku untuk belajar ya buka bukunya kalau kita kita mempercepat amal salih maka harapannya besok di akhirat kita dapat derajat yang tinggi dihadapan Allah SWT tetapi kalau kita suka menunda-nunda menanti-nanti dari amal salih maka biasanya amal salih itu luput dari kita dan dia menjadi lambat untuk mendapatkan syurganya Allah SWT ya jadi berfasta bikul khairat kalau di dalam beramal salih baik dan saya akan menambahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana saya berjanji bahwa diantara keutamaan menuntut ilmu adalah Allah angkat derajat seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Allah SWT berjanji dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 nanti ibu-ibu bisa di kupas lagi ayatnya apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu diantara kalian ya subhanallah dan para ulama mengatakan baik derajat di dunia maupun di akhirat dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat jadi Allah akan angkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan derajat di dunia dan di akhirat contoh bu saya tadi mau berkisah kan ke ibu-ibu ada seorang tabi'in dia masuknya tabi'in namanya Atta bin Abi Rabah Atta ini bu siapa yang pernah dengar kisahnya Atta bin Abi Rabah pernah dengar gak? Cung yang pernah dengar gak ada yang pernah dengar bu Suatun pernah dengar gak? dengar tapi lupa-lupa baik saya kisahkan buat teman-teman yang belum pernah dengar ya Atta bin Abi Rabah ini teman-teman adalah seorang budak seorang budak budak dari Ethiopia dari Habashah kita tahu ya orang-orang Habashah itu kalau dari perawakan itu mohon maaf ya ini insya Allah bukan Uqibah tapi kan kita menyebutkan sebuah sifat orang-orang Habashah itu dari perawakannya pendek rambutnya keriting hitam hidungnya gak mancung ya itulah perawakan orang-orang Habashah dan waktu itu Atta bin Abi Rabah adalah seorang budak ya terus beliau Allah berikan anugerah mencintai ilmu jadi beliau itu teman-teman walaupun menjadi budak tapi beliau membagi hari-harinya menjadi tiga bagian yang pertama untuk bermunajat kepada Allah yang kedua untuk majikannya karena dia adalah seorang budak yang ketiga adalah untuk menuntut ilmu subhanallah dan ketika tahu Tuhannya bahwa Atta bin Abi Rabah ini sangat cinta dengan ilmu menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu untuk mencari ilmu maka Tuhannya pun membebaskan Atta bin Abi Rabah dimerdekakan kira-kira mulai diangkat gak derajatnya sama Allah tuh saya tanya mulai diangkat gak derajatnya sama Allah mulai diangkat pelan-pelan ya kan yang awalnya budak harus taat kepada Tuhannya apapun yang diperintahkan Tuhannya dia harus taati kemudian Allah merdekakan artinya Atta sudah punya jatah menuntut ilmu lebih banyak ya kan membagi hidupnya dua kalau tadi tiga yang ketiga untuk Tuhannya waktunya tapi karena sudah tidak lagi menjadi budak maka Atta membagi waktunya dua menuntut ilmu dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul ibu-ibu Atta bin Abi Rabah giat menuntut ilmu belajar dari para guru beliau yang ada di masjidil haram ya subhanallah dan jadilah Atta bin Abi Rabah satu-satunya ulama yang diberikan wawenang untuk berfatwa di masjidil haram kala itu jadi Atta bin Abi Rabah saking pintarnya saking banyaknya ilmu sampai-sampai terdengar oleh seantero orang-orang yang ada di muka bumi ini kalau mau ke Mekah jangan lupa bertanya kepada Atta bin Abi Rabah karena disana ada orang terkenal ilmunya banyak kalau diminta fatwa dia mesti bisa berfatwa namanya Atta bin Abi Rabah suatu hari ada Khalifah Sulaiman ini pergi dengan kedua anaknya pergi umrah kemudian setelah toaf maka Khalifah Sulaiman pun bertanya kepada pengawalnya dimana Atta bin Abi Rabah duduk saya mau bertanya ketika Khalifah Sulaiman melihat orang merubungi Atta banyak sekali maka pengawalnya mengatakan itu Atta bin Abi Rabah Khalifah Sulaiman bawa anak dua dan Khalifah Sulaiman orang yang beradab tidak melangkahi orang-orang yang sudah duduk di majlis ilmu beliau duduk di belakang kemudian beliau bertanya Atta tahu itu adalah seorang Khalifah tapi Atta tidak memberikan akhirnya memberikan karena beliau seorang Khalifah ayo di depan tidak Atta biasa saja Atta bin Abi Rabah berlaku biasa saja kepada para penuntut ilmu walaupun sekelas Khalifah nah setelah mereka bertanya Sulaiman bertanya kepada Atta bin Abi Rabah lihat teman-teman Allah angkat derajatnya lagi seorang Khalifah dimana kita tahu Khalifah itu orang yang dimuliakan oleh manusia ya kan presidennya lah gubernurnya itu saja datang ke majlisnya Atta bin Abi Rabah mendekat karena ilmu itu sebenarnya dicari bukan didatangi kemudian bertanya kepada Atta bin Abi Rabah setelah itu Atta bin Abi Rabah sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Sulaiman ini dan Sulaiman akhirnya melakukan sa'i dengan kedua putranya kedua putranya tidak ngeh kalau itu Atta bin Abi Rabah ada seseorang yang berkata berjalan jangan kalian bertanya kecuali kepada Atta bin Abi Rabah jangan memberikan jangan meminta fatwa di Masjidin Haram ini kecuali kepada Atta bin Abi Rabah waktu itu anaknya bilang ya Abi kamu itu salah orang harusnya kita itu bertanya kepada Atta bin Abi Rabah bukan kepada laki-laki yang tadi engkau tanya kata bapaknya kata Sulaiman wahai anakku tadi yang saya tanya itu itu Atta bin Abi Rabah kemudian kata anaknya Atta bin Abi Rabah yang tidak tahu memuliakan khalifah katanya begitu ya dan akhirnya subhanallah ternyata Atta bin Abi Rabah ini adalah orang yang Allah angkat derajatnya sampai khalifah pun mendatanginya dan bertanya kepadanya ya ini diantara contoh ibu-ibu Allah berikan pengangkatan derajat ya atau contoh lain contoh misalnya saya sering memisalkan begini itu kalau ilmu agama ya bu ilmu agama Allah angkat derajatnya di dunia contoh ilmu umum ada orang sama-sama memiliki profesi tukang batu yang satu dia ambil batu dikali ditutupin batunya tuk-tuk-tuk-tuk dijual kira-kira dia dapat penghasilan satu hari berapa tukang batu itu maksimal 100 ribu lah misal maksimal misal atau 200 ribu lah misal terus dia berilmu ada tukang batu tapi berilmu ngutik-ngutiknya masalah batu yang satu lagi dokter yang mengeluarkan batu batu dari tubuh manusia itu apa dokter apa itu namanya urologi ya urolog kan masih urusannya masih batu kan bu ya mengeluarkan batu kan masih provisinya perbatuan tapi yang ini dia berilmu belajar dan dia mengeluarkan dari tubuh manusia batu apakah dia dapat 200 ribu atau lebih sekali operasi berapa bu saya gak tahu jutaan lah ya ini perbandingan untuk hal dunia bagaimana dengan akhirat yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu bisa dipahami ya bu ya jadi sesungguhnya subhanallah teman-teman jangan sampai begini nih ayo ayo mindset kita dirubah jangan sampai begini kita itu mengatakan kepada anak-anak kita leh doh ayo sekolah ayo kamu sekolah nanti leh wis gede kamu harus jadi gini 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 itu namanya mendikte mendikte kita katakan aja kepada anak-anak kita nak tuntutlah ilmu pagi-pagi itu kita bilang gini nak siap ya menuntut ilmu cari ilmu niatkan kamu cari ilmu itu kalau anaknya sudah SD mencari ridhonya Allah nanti bagaimana besoknya Allah yang akan mengangkat kerajaan anak-anak kita subhanallah teman-teman saya banyak cerita dari teman-teman sejawat yang dia baru pulang dari timur tengah bawa ilmu di Indonesia itu mereka rata-rata belum mencari kerja dimana ngajar dimana sudah banyak diminta oleh berbagai ma'ahad berbagai pondok nanti ngajar disini ya nanti ngajar disini ya dia belum istilahnya belum-belum melamar kerjaan tapi dicari oleh banyak orang subhanallah ini diantara bentuk Allah mengangkat derajat seorang penuntut ilmu baru diduh di dunia bagaimana nanti dia di akhirat baik kemudian diantara keutamaan menuntut ilmu teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa subhanallah ketika teman-teman sedang menuntut ilmu maka semua penduduk langit dan bumi bahkan ikan-ikan kecil yang ada di lautan itu ikut mendoakan kita ya memintakan ampunan kepada Allah ya Rabb ampunilah dosanya ibu fulana bin fulan wahai Rabb ampunilah dosanya bapak fulan bin fulan dimintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allahu akbar jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu bahkan ibu-ibu sekarang nih ibu-ibu nih datang ke sini sejatinya ibu-ibu sedang dapat warisan apa itu warisannya warisan dari para nabi ya yaitu ilmu karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham wa innama yurisul ilm tapi para nabi sedang mewariskan ilmu bagi generasi selanjutnya semoga Allah memberikan kepada kita semuanya warisan-warisan ilmu yang bermanfaat dan semoga tidaklah kajian ini kita adakan di pagi hari ini dengan judul menuntut ilmu dari hadis ke-36 harapannya kita semakin giat untuk mencari ilmu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita amin Allahumma amin itu yang bisa saya sampaikan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi ibu-ibu jika ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala aku lukaulihada astagfirullah lihwalakun wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati